Pemirsa balap mobil listrik Formula E tidak lama lagi digelar di Ancol, Jakarta Utara. Pada minggu kemarin, sebajak 15 truk kontainer mempunyai mobil balap serta peralatan kru tiba di Stadion Jakarta International Stadium. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dan TNI, truk-truk trailer membawa komponen mobil balap Formula E tiba di Jakarta International Stadium. Di Jakarta Utara. Stadion JIS menjadi tempat penyimpanan sementara komponen mobil balap listrik Formula E serta peralatan kru lainnya. Para petugas menurunkan muatan kontainer ini ke gudang di Stadion JIS. Hingga tiga hari ke depan, masih ada lagi komponen mobil balap listrik Formula E yang akan tiba di JIS. Pagi ini kita kedatangan beberapa truk ya, perangkat-perangkat ada mobil, ada perlengkapan tim dan lain-lain yang totalnya nanti dalam tiga pesawat kargo. Mungkin ada sekitar 45 truk dan ini semua perangkat adalah temporary import jadi masuk ke dalam kepadian disini untuk diperiksa oleh Bajukai. Diketahui penyelenggaraan event internasional balap Formula E akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Dan tiket penonton sebagian sudah habis terjual. Dari Jakarta, Endam Priyono, INews melaporkan.